Intro Setiap daerah pastilah punya makanan khas masing-masing Tidak terkecuali daerah pedamaran Ternyata di pedamaran ini ada jenis makanan yang pacak dikata ke alat budaya Makanan permerasatu uang diri Yaitu gangan gelayan pedamaran Kabarnya kalau perantau asal pedamaran ini balik Yang pertama dicarinya pasti gangan inilah Dan kabarnya juga kalau gadis pedamaran tidak bisa masak gangan Juga dipertanyakan ke pedamarannya Video kali ini Mang Dayat akan bercerita seputar gangan Apa filosofi di balik gangan dan Cak Mano cerita tentang gangan ini Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cebice? Salam sedolor dari Mang Dayat Kali ini kita kembali mengulas kuliner Yaitu gangan pedamaran Gangan ialah makanan bekuah yang umumnya dikonsumsi Sebagai lauk nasi Kuahnya warna kuning Berasal dari warna kunyit yang alami Selain itu gangan dicampur dengan sayur-sayuran Dan juga bisa ditambah iwak Umumnya yang dipakai iwak tebakang Jenis iwak yang masih banyak hidup di daerah pedamaran Rasu asem dan gurihnya Buat segernian Mengirup gangan nih Video kali ini Mang Dayat sengaja berpelasiran ke pedamaran Untuk nak ngerasoke gangan asli pedamaran ini Kita akan bahas filosofi yang tersimpan di gangan ini Dan Cak Mano juga caro masaknya Kita akan masak di bawah keindahan alam pedamaran Karena itu Weh kita langsung berenggut Mang Cebicek kali ini spesial Mang Dayat tidak dipelembang Nah Mang Dayat lagi adu di pedamaran Kali ini kita akan Nyingok Cak Mano Proses itu apa namanya Gangan eh Gangan ini sejenis Pindangnya dari pedamaran Nah Mang Dayat sekarang lagi adu di Desa apa kando ini namanya Teluk Meranti Teluk Meranti Menang Raya Gingok suasananya mantapnya disini Kali ini kita akan ngingok Cak Mano Proses pembuatannya sambil Kita bercerita-cerita Apa dia filosofi yang ada di dalam Pindanggangan ini Nah kita kenalan dulu Yang nak ngeritoknya Kando siapa kando? Gilik Gilik Nah jadi kando gilik ini lah Yang masaknya sambil bercerita-cerita gitu ya Nah Jatuh ini kando jatuh ini apa bahan-bahan ya kando? Gangan bergayaan terdiri dari beberapa Bahan Itu ada sayur kangkung Ini ubi kayu bengaloh Kalau masuk kami Ini ketemput Ketemput gambas Kesih Kesih Kalau ini sama ada Terus jagung 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 muda Ada terong Asam bulat Ada asam kesur Asam kesur Rosela Rosela ini kalau bahasa ilmihan ini Tijingok di pelembang ini Nah ini ada kemangi Amo Amo Labu parang atau labu merah Labu Oke Ada kacang panjang Kacang panjang Woy kacang Ngapain sebut panjang Ngapain sebut panjang Cuma Mang Cek Mang Dayat Mohon ma Mang Dayat Ini Kurang sikok bahan lagi Keladi putih Oh Nah Mang Cek Kita cuma minus sikok bahan Tapi tidak akan mengurangi estetikanya Nah ini bumbu dapur Mang Dayat Tidak jauh beda dengan bumbu pindang Ada lungkuas Seri Bawang merah Kunyit Nah ini ada kemiri Buah keras Oke Ini asam jawa Ini caluk Terasi Terasi Caluk udang Dombret ini Caknya itu Oh Dombret Saden Nah Awalnya cak mana Pertama-tama ya Seluruh sayur Bahan yang ada sekarang ini Kita petik-petik Mang Dayat Kita petik-petik Bang Dayat Kangkung dulu Kangkung Bang Dayat Kangkung Biasalah lah Manoyang dulu Ini dapur-apur kangkung dulu Tak Payuh Mengjon Payuh Mengjon Pengaloh Jadi ini apa Bedanya dengan pindang-pindang lain Kalau pindang yang Diantep kita makan Itu tidak pakai sayur Bang Dayat Oh Kalau pindang Kalau gangan Begalaian ini Bang Dayat Ini Ada filosofinya Bang Dayat Sedikit hemat juga Bang Dayat Rasanya mantap Bahannya murah Bahannya murah Sayur-sayuran Jadi lagi sedikit tinggi Nah Jadi 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 kalau Kami muda-muda Kalau ngomong Ini sambut dengan jam Kamu Jadi Orang penamparan Itu Kan banyak anak Bang Dayat Ada timbangan Timbangan Apa itu Timbangan Kelurukan Gelar Gelar Keluarga Kalau anak Pertamu Itu Barap Bang Dayat Ini Barap Jadi Kangkung Ini Barap Barap Jadi Tumbuhan Tua Kemudian Ada Guluk Nomor Duanya Guluk Cewek Mungin cowok Ini Ibaratkan Kacang panjang Yang Ini Mang Dayat Ini Mang Dayat Ini Di potong-potong Jadi Cair yang mentah Tidak Derebus dulu Tidak Belum Mang Dayat Mang Dayat Mang Dayat Ini Baru Proses Campuran Dulu Campurannya Ini Diibaratkan Dulu Yang Nomor 2 Nomor 2 Aduh Aduh Jadi Kami Ini Masak-masaknya Di Pucuk Sawung Ini Danau Apa Lebak 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 Jadi Memang Suasana Suasana Ini Alaminian Alaminian Ini Asam Kesur Tadi Mang Dayat Tiga Mang Dayat Coba 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 Dicium Baunya Rosela Mang Dayat Aduh Pasti Tapi Jarang Ini Pemasam Rasu Asam Asam Ya Pembangan Muni Atau Mangga Nah Itu Yang Ini Jadi Asam Dari Sini Mempindang Pelembang Dari Blebing Bolo Ini Dalalap Boleh Mentahan Sebenarnya Ini Lalap Galam Mang Dayat Cuma Yang Lalap Itu Yang Sering Dibuat Lalap Itu Pertama Ubi Kayu Yang Kedua Labu 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 Parang Jadi Apa Namanya Ini Murah Meriah Murah Meriah Disini Bagus Mang Dayat Biasanya Di Tengah Umum Waktu Bersawah Atau Di Tengah Pondok Macam Ini Waktu Nangkap Ikan Tengah Tengah Bersambung Iwak Ini Juga Bang Dayat Sangat Istimewa Kalau Pertama Rantu Perantau Jadi Ketika Dia Balik Kampung Rindu Dengan Masa Niko Bang Dayat Jadi Kalau Dia Merantau Mulai Ngomong Dengan Keluargan Tolong Buatkan Aku Gangan Beglayan Lalamu Tak Terasok Gangan Gede Itu Gede Biasanya Gede Masih Mudo Masih Mudo Dulu Jadi Bisa Dikatau Gangan Ini Termasuk Simple Cuman Simpel Memang Dayat Kawan Kawan Kita Yang Dirantau Itu Kalau Balik Itulah Tadi Minta Buatkan Pasti Ini Bumbunya Lain Belum Tentu Disana Ini Simbol Anak Ini Cakul Kempat Tumpah Tadi Kelimu Tadi Kelimu Terong Itu Namanya Gile 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 Jadi Aku Di Mengenai Terong Anak Kelimu Itu Namo Aslinya Gile 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 Sebagai putra daerah Kami Mengenal Tiga Namo Jadi Ada Namo Resmi Mangdayat Dikenal Sebagai Hidayatul Fikri Namo Sekolah Mangdayat Kadang-kadang Namo Surat-menyurat Tidak tahu Namo Asli Termasuk Mang John Dikenalnya Mang John Dikenalnya Gile 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 Timbang Putih Kisi Jadi Pilot Ini Ibaratnya Berarti Kalau Ini Anak Kerenam Kese Jadi Dihubungkan Dengan Ini Anak Kenam Anak Kenam Aduh 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 Ini Mas Jangan Anak Kenam Tunggu Anak Kenam Itu Bang Dayat Keris Jagung Ini Anak Keris Jagung Ini Anak Kenam Sudah Sunat Benar Keris Jagung Jolah Namonya Kuti Mangdayat Jadi Orang Penambaran Tadi Mangdayat Kan Ada Tiga Namo Namo Resmi Namo Tim Tim Mangga Tim Itu Urutan Namo Mangdayat Setiap Luang Jadi Sudah Gala Bang Dayat Barap Guluk Mangga Muni Cakuk 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 Kitung Putih Tidak Masuk Jadi Sikok Satu keluarga Selanjutnya Kita Merasik Bumbu Mangdayat Terima Tidak 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 Biasa Jadi Koki Mangdayat Tapi Kok Tidak Suka Lebak masih ada lagi ya setelah kutih kita masih ada lagi ya sudah kutih segitu udah uju uju mangdaya Oh uju adanya musuh setelah buku setelah uju 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 udah ujung buncit buncit habis itu kalau memang lebih tuh yo paling ujir lah kalau bun bun tak bun tak nomor terakhir juga ya nomor terakhir menggayang jadi filosofinya kita tuh sebenarnya semuanya sembilan lebih dari sembilan lagi dia timangan tambahan jadi selain selain itu apalagi filosofi atau cerita dibalik gangan ini filosofinya omong dayat untuk itu berharap kompak Oh jadi kalau walaupun sudah berwarga ingat saudara-saudara kita terus itu itulah macem-macem dicampur 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 dan biasanya tidak makan lewek namun daya ayo rame rame si keluarga itu apalagi kalau sedekan menggayat pasti jangan belayanya pasti aduh kalau acara penduri sedekan itu ya habis dengan anak itu nah biasanya di hari keberapa itu besok menjelang hari ha-hari siop tangan di beliang kalau kalau masuk lemengnya acara masak-masak masak-masak keluarga nah biasanya ditinggakan gangen bergaya nih lah menggayat jadi bisa digatok ke ini makanan tradisi nih adik tradisi menggayat ya tapi di pindang pegagan banyak jualnya kalau ini tapi karena ini biasanya dikonsumsi untuk keluarga yang menggayat cuma menggayat kalau uang kami ini lagi merantau kalau lagi bergabung pasti masak yang ini walaupun Jakarta di Bandung itu bukan bergayaan dengan kebangsaan jadi yang cik bc tadi itu diajak kita makan pindang gangen ada kiro tadi rumah makan ditingnya nih katik nyualnya buat dewek hahaha hahaha oh ditobok bulat bulat dicaca-caca beya ya untuk biar-biar sarinya betul ya nah ini sengaja lapiknya lapik tikar biasanya mandayat kalau di kami ini ketika ini hasil as daerah pedamaran oh dibuat dari dari apelik apa itu kurun kurun untuk pedamaran itu terkenal dengan kota tikar kota tikar hmmm ini ada cerita juga seperti itu nih kurun as pedamaran hmmm iya untuk orang sembahyang iya untuk orang sembahyang tadi nah bang cik bc makanannya lah selesai jadi ternyata berbeda dengan pindang pelembang ataupun pindang pegagang nih malah nih tak pikir tadi warnanya juga hitam ternyata kuning berbeda dan di sini juga ada ikatnya ada kayu sayurnya mantap sih udah cek cek bieh bayu jaturi 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 ya waktu kita dendang hahaha bayu bayu ini teloknya nih ayo waw telok iwa iya juga terbakang iya juga terbakang iya juga terbakang bismillahirrahmanirrahim wih waw padahal sederhana bumbunya ini tapi masemnya adol urihnya adol waw waw dengan kebangsaan jangan kebangsaan jangan kebangsaan mak cek bieh demikianlah dari mang dayat mak cek bieh kalau memang ada salah salah kato baik dari narasi ataupun di video kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih